Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya dan video kali ini kita kedatangan mobil yang sangat istimewa yaitu adalah Toyota Century ya jadi buat yang belum tahu Toyota Century ini dulu sempat jadi limited edition ya atau edisi terbatas di game card driving Indonesia ini kenapa? karena mobil ini tuh sangat istimewa nah kenapa istimewa? karena konon katanya ya saya dengar-dengar mobil ini tuh dirakit menggunakan tangan manusia asli jadi bukan dengan robot itulah yang menyebabkan kenapa mobil ini tuh sangat istimewa dan sangat diincer dan selain itu mobil ini tuh ada kemiripan dengan mobil kalau temen-temen tahu Roller Royce bisa dibilang sangat mirip dengan Rolls-Royce cuman ini versi Jepangnya gitu kan serta ini kalau banyak kita buat jalan itu logo di tengahnya itu dia diem jadi bener-bener kayak Roller Royce beneran tadi belakang ada tulisan Century seperti biasa dan ini logonya bukan Toyota ya ini logonya ini logo kayak burung merak gitu dan kebetulan kita berada di pelabuhan merak jadi cocoklah ini tempatnya disini teman-teman buat yang mau beli mobil ini tuh harganya 9-10 jutaan dan buat temen-temen yang belum punya game pas laksarinya atau Luxury Car itu temen-temen beli dulu nah buat temen-temen yang kebingungan cara belinya gimana sih pakai apa temen-temen pakai Robux nah buat temen-temen yang mau top up Robux temen-temen top up di aplikasi Item Gear atau di website Item Gear jadi itemku merupakan pasar jual beli online terbesar dan terpercaya di Indonesia temen-temen pasar yang memudahkan para gamer nah buat temen-temen yang ingin jual beli item gold serta top up voucher itu sangat mudah dan aman tentunya seperti game yang saat ini saya mainkan yaitu Roblox buat kalian yang ingin top up Robux tapi tidak tahu bagaimana sih caranya top up Robux di Roblox nah kalian bisa nih top up melalui aplikasi Itemku atau situs Itemku.com tidak hanya game Roblox saja banyak game lain yang tersedia mulai dari Guru Utopia, Free Fire, Mobile Legends, PUBG Mobile, Valorant, X-Domino dan masih banyak yang lainnya tersedia juga voucher game seperti Steam Wallet dan Google Play Card nah sekarang kita coba top up Robux di Itemku ini ya temen-temen caranya kita masuk ke PC game lalu kita cari Roblox kemudian kita klik di bagian Robux selanjutnya kalian bisa pilih mau top up berapa Robux contoh disini kita akan top up 100 Robux ya temen-temen jika dibandingkan di situs lain harga di Itemku 9.000 rupiah untuk per 100 Robux-nya sementara di situs lain disini harganya 15.000 rupiah nah untuk pembayaran disini ada banyak metodenya temen-temen mulai dari GoPay, OVO, Dana, Indomaret, Alfamart, Pulsa, Bank Transfer semuanya ada disini jadi langsung saja top up murah dan cepat di Itemku.com atau download aplikasinya di Google Play buat temen-temen yang mau top up langsung silahkan klik link di kolom deskripsi di bawah buat temen-temen kebingungan silahkan komentar aja nanti saya bantuin dah oke kita langsung lanjutkan untuk review mobil ini dan kita langsung bawa jalan aja untuk merasakan bagaimana sih sensasi berkendara kita menggunakan Toyota Senturi ini oke sekarang kita akan coba untuk melihat top speed dari Toyota Senturi kali ini dan ya pastikan belakang gak ada kendaraan oke kita mulai dari sini oke oke tembus 200 200 km per jam masih naik terus dan ya dia top speednya ada di 282 km per jam ya nah buat temen-temen yang bilang ya Toyota Senturi itu gak ada suaranya mesinnya itu gak ada suaranya sebenarnya ada temen-temen tapi suaranya itu kecil bahkan sama mobil listrik di car driving Indonesia itu masih kencangan suara dari mobil listrik gitu kenapa ya kok bisa begitu padahal Toyota Senturi ini kan mesinnya bukan mesin listrik harusnya kalau mesin yang mesin bensin biasa atau mesin diesel itu suaranya lebih kenceng daripada mesin listrik kalau di car driving Indonesia ini justru mesin dari Toyota Senturi ini lebih pelan volumenya padahal ini volumenya udah mentok kanan gitu temen-temen untuk suspensi sendiri mobil ini sangat-sangat baik dan sangat-sangat bagus tuh lihat dia empuk ini memang no debat sih kalau Toyota Senturi ini ya mobil mahal pak 9 juta loh ya beli di seurum tadi gile langsung langsung kantong ini langsung menangis ini ya jadi untuk kesimpulan dari review mobil Toyota Senturi kali ini mobil ini sangat mahal dan mobil ini sangat enak ya jadi ada harga ada kualitas barang oke mungkin cukup sekian untuk review mobil kali ini saya pamit undur diri sampai jumpa di video yang berikutnya sub indo by broth3rmax